Jenazah pasangan suami istri asal Magelang, Jawa Tengah yang menjadi korban kecelakaan bus Handoyo di Tol Cikopo Palimanan tiba di rumah duka di Magelang, Jawa Tengah. Kedua korban kemudian dimakamkan di pemakaman desa setempat. Jenazah Iskandar dan resmi Asyatub tiba di rumah duka di desa Payaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Setiba di rumah duka, keluarga dan warga kemudian melakukan sholat jenazah dan kemudian memakamkan kedua jenazah di tempat pemakaman umum setempat. Iskandar merupakan pensiunan sopir bus yang berkepribadian baik dan menghabiskan masa tuanya bersama istri karena kedua anaknya sudah bekerja keluar daerah. Sebelum kecelakaan maut terjadi, korban sempat berpamitan kepada saudaranya untuk pepergian jauh ke rumah anaknya di Bogor untuk menghadiri kitanan cucunya. Sebelumnya, laka maut bus PO Handoyo menewaskan 12 orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.